Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sampai lagi-lagi di channel bentar kencing lo Nah disini bisa kita disini kita lagi inggeri lagi nah bentar jadi ah bentar Jadi kali ini saya akan review Lego Deathstream driver Deathstream driver adalah driver yang digunakan oleh Igarasi Genta berubah menjadi Kamen Rider Deathstream di episode 42 ketika menelesaikan urusan dengan fail yaitu Ublisnya sendiri Igarasi Genta ini berubah menjadi Kamen Rider Deathstream tanpa adanya bantuan iblisnya alias diakses tanpa menggunakan iblis karena udah karena Deathstream driver ini adalah hasil modifikasi dari fail driver yang dimodifikasi oleh Karizaki George kalau mau lengkapnya tonton replay saja malas di sini bisa kita lihat saya ambil dulu unitnya nah ini dia Deathstream driver unitnya warna biru ya warna biru saya cuman kalau dikumpulin semua warna biru kalau gue saya cuma dapet segini gue buat tambah bagian pinggir ini tersebut ya ini bagian sebelah kanannya dipasang itu disini apa lupa pakai bet anjir nah nah dipasang bagian sini ke sini nah dok hodohnya penyambinya ya terus Sebenarnya kayak gitu juga cuman ini cuma satu adanya Udah Tadan Lego DeStream Driver disini kita lihat sudah terpasang Lego DeStream Driver unitnya agak menonjol sih karena logo ini sama plastik yang tipis gitu-gitu kelihatannya tipis ya Terus bagian depannya, menurut saya sih ini overall keren, sumpah desain drivernya yang keren, ridernya juga cakep gitu walaupun gak repain-repain sama sih, cuman base-nya doang dari kamerai dari century Gak kayak, oh lupakan, jadi ini bagian drivernya, bagian kanannya, kalau dari pasang, terus bagian kirinya keren sih, menurut saya sumpah, lagunya cuman seadanya gitu, gini-gini banget, gak ada yang berubah, ini cuman tampilan depan doang Terus ini Hercules 5-10-nya, beda ya kalau di Resilienta jadi Gouraderville pake Kawagata, eh bukan, pake Kabuto 5-10 tapi ini Hercules 5-10, warna biru, ya warna biru, biru, biru cakep lah Terus ini warna kuning, kumbang Hercules ya, kumbang Hercules itu kumbang apa ya, kumbang yang tandoknya itu panjangnya gitu lah kuanyain kayak gini sih sebenarnya, seharusnya, ah gimana sih jelasin ya, gitu aja ya, aduh Terus ini, aksesnya juga gak beda jauh, sama file driver dan demo scriver aktifasi file scanner dulu, terus di scan disini, dan disini lagi dan ini bisa genom-mix juga, kayak, eh ini kan nih, kasi file driver ya, ya jelas bisa ya, mungkin segini dulu video saya ya kali ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru konten-konten sosial dari masa ke masa yang menarik di channel ini thanks for watching, see you next time, adiuuuu sub indo by broth3rmax